Dan untuk mengataui suasana terkini di gerbang tol Cikarang Utama, kita akan bergabung dengan reporter Wan Aniska di sana. Aniska, sejauh ini berapa banyak meningkatan volume kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikarang Utama? Baik misal bertepatan merupakan esok tanggal 21 September 2017, merupakan hari libur nasional yaitu memperingati tahun baru Islam. Terpantau kondisi lalu lintas di tol Cikarang Utama hingga saat ini masih terpantau lancar. Hal ini dinyatakan dari pihak jasa amarga sendiri di mana ada jumlah kendaraan yaitu sekitar 75.000 hingga 85.000 kendaraan yang masuk. Dan indeks ini dinyatakan masih dalam indeks normal dan belum dapat dipastikan kapan puncak dari kepadatan lalu lintas di pinti tol ini sendiri. Dan tadi memang sempat, pukul 5 sore sempat terjadi kemacetan di kilometer 25. Hal ini dikarenakan karena ada proses pengerasan jalan dan sempat diberlakukan sistem kontravo dari kilometer 21 hingga kilometer 28. Dan setelah itu kondisi lalu lintas kembali normal. Untuk tol Cikarang sendiri memiliki 40 total gardu tol yang di mana untuk tol masuk seluruh sistem transaksi pembayarannya masih menggunakan sistem pembayaran tonai tunai ataupun non-tunai atau elektronik. Dan nanti pada tanggal 29 Oktober seluruh gardu yang ada di tol Cikarang ini akan memperlakukan sistem pembayaran atau transaksi non-elektronik. Begitu kembali kepada Anda Nisa di studio. Baik, terima kasih Wan Aniska melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali.